Hai semua balik lagi ya di channel ini kali ini saya akan berikan tutorial gitar lagu mau dibawa kemana dari armada Oke kita kali ini pakai chord versi aslinya dan strumming mirip aslinya ya kalau untuk kalian yang mencari chord versi mudahnya saya sudah pernah upload jadi dari dasar C kalau kali ini kita dari dasar A dan pakai chord gantung sebelum ke chord gantungnya hanya ada lima yang perlu dikuasai di lagu ini kita ke pola strummingnya strummingnya tuh seperti ini enak sekali ya stermingnya sederhana hanya down terus up terus lap terus up jadi down up slap up down up slap up kalau dimainkan secara terus-menerus tiramannya gini setelah itu jempol kita ketukkan aja di bagian bassnya kayak gitu ya semoga teman-teman memahaminya Oke langsung aja kita ke chordnya nanti ada A terus ada B minor terus ada B minor terus ada D dan juga nanti ada D minor dan terakhir ada A kayak gitu Oke langsung aja kita di bagian intronya dengan cara genjreng yang seperti tadi Tua Dapatku Langsung ke bagian lagu yang pertama semuanya telah ku beri dengan kesungguhan hati untukmu pegel juga ya oke untuk teman-teman yang baru belajar chord gantung pasti juga pegel lanjut dan jangan pertanyaanmu oke kita ke prekos tolong lihat aku dan jangan pertanyaanmu nah sebelum ref kita kasih down setelah itu ke bagian refnya oke di refnya sendiri sebelum kita ke ref terus ada nah itu yang ditekan adalah senar nada E tapi gini dan open string terus fret 2 terus fret 5 gitu ya kita coba mau di bawah kulang kita mau di bawah kulang kita mau di bawah kulang kita aku 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 Oke, habis di bagian ini Terus Diulang lagi ya Tak perlu kau tanya lagi Sama sih sama Terus ditolong Lihat aku ke prekori sama Di bagian refnya pun sama Diulang lagi seperti itu teman-teman Nah, nanti ada di bagian musiknya Chord di musiknya seperti ini Terus ke B minor Terus ke D Ada D Pakai down aja ya Terus A B minor Terus Habis bagian itu diulang ke prekori Nah, di bagian itunya Sama dengan bagian sebelum-sebelum ya Oke teman-teman, hanya seperti itu ya Chord dan cara strummingnya Semoga ini bermanfaat buat kalian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih